klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat coba kita lihat apa yang dilakukan ibundanya Mariam imratu imran istrinya imran namanya Hana iya Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 35 36 37 Allah mengatakan kata istrinya imran ya Allah aku bernadhar untukmu apa yang ada dalam perutku bayangkan nih wanita muslimah bagaimana dia bernadhar muharraran fatakabbal minni aku akan jadikan dia buddha aku akan jadikan dia milikmu ya Allah artinya nih anak sudah bukan milik orang tuanya lagi anak ini sudah milik Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan fatakabbal minni innaka antas sami'ul alim ya Allah terimalah dari aku ya Allah sesuai yang kau maha mendengar dan maha mengetahui imratu imran Hana ini ingin anaknya itu menjadi pelayan masjidil aqsa tentunya kalau pelayan masjidil aqsa harus anak laki karena dia akan ngerjain semua urusan di masjidil aqsa ketika ngelahirin ternyata yang lahir perempuan keinginan dia tetap nazarnya harus dia penuhi dia mengatakan seorang yang yakin Allah melihat dia dia berani bicara sama Allah dia mengatakan wahai rabku yang aku lahirkan ternyata perempuan dan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh Hana Allah tahu tapi dia sedang mengadu sama Allah dan tentunya lelaki itu tidak sama dengan wanita gak sama dia ngomong sama Allah ya Allah aku kasih nama dia Mariam satu-satunya wanita yang namanya disebutkan dalam Al-Quran Mariam tuh satu-satunya wanita jadi kalau ada seorang ibu memiliki anak namanya Mariam bangga dia kenapa dia bangga? nah namamu itu ada dalam Al-Quran kalau lihat bahkan bukan hanya itu ada satu surat full dengan nama Mariam Mariam itu artinya Khadimatul Rab artinya Mariam itu pelayan Tuhan Khadimatul Rab sesungguhnya aku ya Allah meminta penindung kepadamu untuk dia dari godaan syaitan dan untuk anak keturunannya juga jangan sampai diganggu oleh syaitan kita lihat nih bagaimana Mariam menjaga nazarnya Imratu Imran maaf Imratu Imran menjaga nazarnya dan akhirnya Mariam hidup di Masjidil Aqsa dia ada mihrab ada sebuah kamar di Masjidil Aqsa tempat dia tinggal di sana dia tidak kemana-mana yang merawat Mariam adalah Zakaria alaihissalam jadi kalau kita lihat wanita muslimah menjaga nilai-nilai agama semua nilai-nilai agama seharusnya dia jaga klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat selamat menikmati